nah ini yang tanaman melon varian super sweet d165 ya rata-rata sudah memiliki tiga daun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku jumpa lagi dengan saya di video ini saya lagi di depan greenhouse melon ya mau ngecek tanaman melon yang baru berusia 10 hari setelah tanam mau ngecek gimana pertumbuhannya ya oke mari langsung saja kita masuk ke dalam greenhouse melon ya teman-teman nah ini dia tanaman melon ya guys yang baru berusia 10 hari setelah tanam yang tanam kali ini kami cuma tanam 500 bibit melon ya yaitu melon varian rangipo dan super sweet d165 sama seperti yang tanam sebelumnya di greenhouse yang satu ini ya kalau yang di greenhouse sebelah kemarin kami tanam tiga varian yaitu rangipo golden alisa dan super sweet d165 karena greenhouse nya lebih besar dari yang ini ya di usia 10 hari setelah tanam daun melonnya sudah mau tiga daun ya guys batangnya juga sudah mulai tinggi ini sudah banyak yang doyong tapi belum berani dililitkan ke tali ya nunggu sampai 4 daun dulu supaya mudah melilitkannya tali ajirnya kemarin juga sudah dipasang dan selang untuk penyiramannya sudah dipasang semua ya mungkin dua hari lagi sudah bisa dililitkan ke tali ya teman-teman oh ya kemarin penyiramannya dimulai pas usia 7 hari setelah tanam ya jadi setelah ditanam tidak langsung disiram karena satu hari sebelum ditanam medianya sudah dikasih nutrisi tujuan penyiraman nunggu satu minggu setelah tanam supaya akarnya nyebar cari nutrisi yang sudah diberikan ke media sebelum ditanam ya teman-teman kalau akarnya nyebarkan otomatis akar jadi banyak dan panjang sampai ke media bagian bawah manfaatnya kalau tanaman akarnya sampai ke bawah nyebar gitu pertumbuhan tanamannya jadi bagus kalau akarnya bagus dan banyak kan otomatis penyerapan nutrisinya jadi bagus dan otomatis pertumbuhan tanamannya juga ikutan bagus ya ini tali gandungannya untuk buah sudah ready ya teman-teman karena kemarin tidak dilepas cuma diikat dijadikan satu saja yang tanam kali ini alhamdulillah ama tripsnya tidak terlalu banyak kayak yang tanam sebelumnya ya teman-teman semoga tumbuh dengan bagus sampai panen oh ya jumlah tanaman rangipo kami hanya tanam 350 dan yang super sweet dia 165 kami cuma tanam 150 ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dipatesin sama sekat skrinet tanaman melonnya sudah diarahkan ke tali ya supaya besok waktu melilitkannya lebih mudah gitu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cukup sampai disini dulu video dari saya terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati